Halo Halo gamers apa kabar semoga kalian semua sehat-sehat aja ya gamers ya oke gamers kali ini kita akan bahas soal arena ya gamers ya jadi kemarin aku udah kasih kalian tips buat para free player itu ya jadi ada tiga tips kemarin dan itu per videonya udah aku jelasin juga sebenarnya itu adalah basic ya atau pengetahuan dasar bagi para free player gitu bagaimana memaksimalkan hero stamina dan diamond gitu Nah kita nanti akan bahas step 2 nya tapi sebelum itu ke paling mau ngajak kalian lihat di arena aku dulu di sini aku belum ini ya belum mainkan arena sama sekali gamers jadi aku bener-bener up Nah kalau aku pribadi sih ya untuk arena dan ini ya ya laboratorium Genos ini laboratorium Genos ya yang ada di challenge Institute Institute Genos dan laboratorium dan ini arena itu biasanya aku kerjain paling malam gamers Kenapa aku kerjain paling malam karena kan bisa kita seharian itu kan up level gitu ya memaksimalkan level hero kita ya gamers ya jadi kita baru mentoknya itu di malam gitu loh dan udah dalam posisi udah paling mentok baru aku push di arena karena dan di institut Genos cuma institut Genos ini udah aku ini udah aku kelarin gitu gamers jadi mungkin bakal aku buatin ini juga buat kalian ini udah sampai di room 306 tapi gagal ya untuk institut Genos ini juga ada eventnya kalau nggak salah ya di sini sebenarnya sebentar ya kita lihat dulu nih ini sepertinya ada ini limit break nah ini clear Institute Genos ruang 306 sama 309 gitu loh dapet shardnya sih sonic sama amemax disini juga dapat batch juga ya lumayan ya gamers ya Nah mungkin itu akan di aku buatin videonya ya mungkin video selanjutnya tapi sebelum aku mulai di arena aku mau kasih kalian update dulu soal ini rekrut jadi kita sudah punya 93 ya gamers ya 93 kupon dengan kupon elitnya itu ada 41 dan kupon rekrut hero itu ada 52 plus 10 ya besok ya ya besok 10 berarti 100 ya target kita tercapai 100 lebih luar biasa sekali gamers jadi mungkin aku bakal nge-gacanya itu malem tunggu semuanya semua misi udah kelar udah bener-bener maksimal dapet kuponnya baru aku share ke kalian oke jangan lupa juga untuk kalian subscribe klik tombol loncengnya gamers supaya kalian tidak ketinggalan video gacha 100 kuponnya gamers ya untuk pagi bagi para free player ya istilahnya momen-momen paling menegangkan apakah kita bakal dapat SSR apa enggak gitu cuman kalau bagi sultan sih itu hal yang biasa banget ya gamers ya oke gamers kita langsung ke arena aja di sini kita langsung ke arena asosiasi ini 150 ya tapi kayaknya sih kita nggak bisa lawan sebesar itu ya kita langsung aja lah oke formasinya masih belum ada perubahan ya amai maksaku belum maksimal karena aku untuk hari ini tuh masih fokus ke fubuki dan halo ya supaya bisa naik ke ungu ya gamers ya jadi mungkin besok juga aku masih mau naikin si genos ke ungu sama bintang 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 tiga in si genos ya mungkin setelah itulah baru aku bisa fokus ke amai maksnya gitu gamers oke kita refresh sedikit dulu karena kita 77 79 nah ini didapat 44 oke 109 kita hajar jadi ya kita nggak perlu ngambil resiko lawan yang berat-berat yang penting kita selalu meningkat terus ini gamers karena di arena ini juga penghasilan terbesar diamondnya aku ya gamers ya apakah ini akan bisa masuk sampai 50 besar ya kita lihat aja nanti kalau arena kalian udah nyampe dimana gamers ini masih cetek banget ini masih ringkat 100 lebih ya tapi untuk kualitas hero aku sih sebenarnya sih masih bisa berkembang banget ya gamers ya karena aku udah dapat equipment biru dan belum aku maksimalkan gitu terus besokan kita mau nge-gacha ya jadi ya hero yang didapat di gacha itu mungkin bakal bisa jadiin ring nah kalian bisa lihat disini lumayan banget ya gamers ya dapat 82 gamers memang penghasilan terbesarnya itu dari sini oke ini 83 langsung masuk 100 besar 48 ribu langsung habis kita ajar gamers jangan kita sia-siakan target aku sih cuma masuk 50 besar lah kalau udah masuk 50 besar udah oke banget sih motor aku sih ini lawannya juga kayaknya belum ada yang pakai hero SSR ya apa karena ini kali ya mereka udah nge-push terus hero yang di ini ditaruhnya hero-hero yang lemah aja gitu gamers ya apa gimana ya nggak tahu juga sih kalau aku sih nggak terlalu banyak pilihan hero ya aku taruh aja hero yang ada ya oke kita naik 26 ringkat ya lumayan ya dapat 69 ini 59 ya oke kita hajar aja lah harusnya setelah ini bisa masuk 50 besar targetnya cuma 50 besar aja kok kita nggak muluk-muluk gamers wadah sudah ada amai max disitu wah lumayan juga nih tapi kayaknya sih masih bisa menang dengan muda ya gamers ya karena yang seperti aku bilang kayaknya sih mereka nggak pakai hero-hero terbaik mereka untuk taruh di arena ya gamers ya soalnya nggak mungkin sih dia hero nya cuma segitu doang peringkatnya udah 100 lebih tapi hero nya cuma segitu kayaknya nggak mungkin banget oke kita dapat lagi lumayan nah ini dapat ini udah bisa promote sih sebenernya ya coba kita promote aja kita promosi ke silver untuk formasi oke nggak ada perubahan jangan dong oke wah kita challenge dia ya sepertinya gimana kalau mau naik ke silver ya oh iya bener sekali hammerhead sejauh ini punya shard terbanyak selain genos jadi kalau dia mungkin ya mungkin kalau hero core nya aku kayak amai max udah masuk udah umumnya aku bakal bintang tiga in si ini ya tapi aku pasti bintang karena dia si hammerhead ini batch nya itu batch tag ya sama dengan genos sudah pasti aku bakal maksimalkan di genos dulu ya mungkin genos bisa aku bintang empat atau bintang limaan limakan ya gitu jadi bisa maksimal baru mungkin setelah itu baru ini ya oh iya masuk ini ya kita challenge dia lagi ternyata aku bisa langsung ke ini gamers ya bisa langsung ke silver apakah benar langsung ke silver masih bisa menang ini gamers ya oke oke kita masih menang lagi ini perjalanan kita menuju silver ya dari tembaga ya langsung calon saja moment rider yang ketiga oke oke super halo super halo ini memang jadi core terkuatnya aku disini hero terkuat ya kan selain dia karena dia SSR dia juga sudah level ungu cuma bintangnya itu yang masih menyedihkan menurut aku yang masih dikit banget bintangnya ini sih menang dengan gampang ya oke sepertinya kita sudah langsung ke silver ya maka benar tim silver oh iya benar ya gamers kita woi didapat banyak banget rewardnya 613 guys gila wow 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 ini yang benar ini aduh oke lagi langsung ke sini aja ya apa aku yang telat ya gamers ya juga kurang paham sih ya main ini karena ini pertama kali main tapi kenapa kita masuk ke silver lawannya juga cuma 20 ribu 30 ribuan ya apa sebenarnya udah dari lama aku bisa ke silver kalau mungkin bagi kalian udah paham tentang arena bisa komen di bawah ya gamers ya kalau aku jujur aja masih bingung banget ini kenapa aku masuk arena di level silver nya karena baru sekarang gitu gamers padu udah lima hari main oke lumayan signifikan sih ya seribu pingkatnya seribu lebih nah cuma aku jelasnya udah gak ada ini fade long ya kalau di silver coba kita lihat rank 1 nya siapa waduh rank 1 nya mikoto guys dan dia power nya 215 ribu dia level berapa sih ini kok udah kelihatan levelnya level 45 mungkin ya kayaknya sih gak mungkin sih dia cuman hero nya udah ada yang 48 48 46 wuih ngeri 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 ya udah ungu dan pada bintang atomiknya bintang 4 gamers pukuki bintang 4 plus hero tank topnya bintang 4 gila ini waduh kalau ada kombinasi atomik sama child emperor ini udah gak ada obatnya gamers orang Thailand ini kuat banget pasti ini oke gamers jadi kurang lebih seperti itu itu kita lihat dulu reward nya ya gamers ya kita ambil ambilin dulu ini lumayan banget ini aduh aku sih biasanya belinya itu kupon tapi belum bisa kebuka ya harus top 400 silver ya oke top 400 masih bisa sih ini kalau kita lihat ranking 10 nya itu 130 ribu waduh jadi kita bener-bener ngebut ya kalau ranking 10 nya itu level berapa dia level 44 juga itu ngeri kali ya tapi kita harusnya sih bisa ngejar ya gamers ya oke kita lihatlah dalam beberapa hari kita mampu push sampai keberapa nanti saya bakal update ke kalian soal arena juga ya gamers ya oke gamers jadi untuk video kali ini cukup sampai disini aja cukup singkat jadi ini petualangan kita di arena ya gamers ya dengan BP kita 77 ribu misinya bisa jadi rank 1 22 ribu walaupun kelihatannya mustahil tapi gak apa-apa kita harus punya misi gamers ya oke gamers semoga video ini bisa menjadi hiburan buat kalian see you next video bye bye sub indo by broth3rmax